Hal-hal seperti ini tidak diajarkan di sekolah maupun di masyarakat Memang harus datang dari diri sendiri atau orang tua, orang-orang terdekat lah Yang suka harus diingetin gitu loh Bantulah orang-orang yang susah atau kalau orang lagi perlu kita ringatan lah Filosofinya itu keren sekali ya Kurang lebih seperti itu Makanya saya bikin dulu di TV RCTI BIMA 26 episode Terus lanjut BIMA X 52 episode Memang dari hari pertama saya suka baca tuh di Twitternya Bang kapan ini filmnya? Ini baru mulai episode udah film gitu loh Dan kita harus lihat juga apakah ada fanbase-nya Apakah mainannya laku yang saya dengar tadi di bandai itu dilaksinya udah habis ya Follow Instagram kita nanti kita akan hadir di tempat-tempat lain untuk menjual Di bandai mainan-mainan tersebut Tapi intinya ya kurang lebih begitulah Kita sekarang udah lihat kita punya game ya yang bisa didownload di mobile phone Di smartphone sudah 6,8 juta download Itu di 2015 game yang paling banyak didownload di Indonesia Jadi kurang lebih kita bisa lihat lah marketnya fansnya BIMA X tuh sudah ada gitu Jadi kita berani juga bikin layar lebar Yang semoga tidak mengecewakan para fans nanti Tidak akan mengecewakan nih keren-keren banget Keren banget jadi bener-bener Kalau kita bicara tentang idola masa kecil ya Yang menginspirasi kita sampai saat ini itu pasti ada Yang pasti ada di sini semua sudah pasti mengidolakan BIMA X untuk menjadi jogor mereka dari masa kecil Pasti dong Kalau kita mungkin waktu dulu saya terambil di hitam ya Wah ini pasti Iya ini mengulang kembali sejarah nih Hebat kali Sangat Pokoknya tadi metode-nya ini tidak boleh diupakan adalah Kalau mau jadi pahlawan Bukan karena kita lahir dengan otot yang kuat Bukan karena kita lahir dengan harta yang bergelimpangan Tapi Apa yang kita lakukan untuk sesama kita Ya adik-adik berdua ya Keren banget Ini loh Mas Rano Barak yang bikin loh ini Kreatornya Berikutnya namanya Masa sutradara Masa anda ya Boleh ya Terima kasih Mas Rano Terima kasih Masa anda oleh mas Apa kabar Baik Mas sebelumnya kan pernah menjadi sutradara juga di serial BIMA Satragorda Dan juga BIMA Satragorda BIMA X Apa sih tantangan menjadi sutradara Di film Satra Heroes Revenge of Darkness Tantangannya Nah kan pasti bedanya kan satu movie kan Walau yang sebelumnya kan serial Ada perbedaannya gak? Sebenernya kalau kita ngomong perbedaan Ya skalanya ya Karena ini movie ya Maksudnya di serial Kita ya Target kita kan lebih ke penonton TV gitu kan Betul Sekarang ini kan lebih luas dari penonton ini Lebih besar Jadi itu jujur dari awal Emang bikin agak deg-degan Sampai sekarang tuh belum masih deg-degan Masih deg-degan Kayaknya lantatan banget Proses syutingnya sudah selesai? Proses syutingnya sudah selesai Kita lagi di tahap post pro Oke post pro Yang paling bikin deg-degan sebenernya ada sih? Di Masa ada? Shooting film ya Jadi proses memang proses syutingnya itu? Ya kan karena kita Sekitar 80% kan syutingnya di Jepang 20% di Jakarta Terus sudah kayak gitu Memang ketika syuting itu Tantangan kita salah satunya adalah cuaca Kenapa dengan cuacanya? Dingin banget Dingin banget? Dingin banget Karena lagi perpindahan ke musim dingin gitu Jadi itu tantangan banget Tantangan banget ya Beda banget soalnya iklimnya sama kita ya Jadi deg-degan Cuacanya juga Terus sempur atmosfernya juga berbeda kali ya Oke terima kasih mas Anda Terima kasih Kemudian Nah ini untuk sota dara di Jepang Kenzo Mayara Hai Kenzo Hai Kenzo Terima kasih tidak bisa bahasa Jepang Jadi mohon ditranslate ya Ini sota dara nya Kamen Rider ya Ada beberapa Kamen Rider Tentangan dong Ini kalian juga suka kan Kamen Rider Ini salah satu sota dara nya Saya kaget Oke Oke Kenzo Kita punya dua pertanyaan Ini kita berbubutan Soalnya kita antusias banget Antusias Oke Ada di handphone Mas Kenzo gak lucu panggil Mas Kenzo ya Kenzo Kenzo-san Boleh di-share sedikit mungkin bagaimana Kenzo terlibat dalam pembuatan film Satria Hero 3 Friends of Darkness Masih 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 Kenzo Masih Jadi biasanya kalau di Enggak ada hubungan yang bertanya dulu Tapi dia mau ngomong doang Hah? Biasanya kalau di Jepang itu kan panggilannya nama belakang Tadi itu dipanggil Kenzo dia langsung Oh Oh Oke oke Bukannya bermasuk tidak sopan Tapi kita berdua orang yang hangat Soalnya Hangat Tapi Tidak apa-apa kan Isinya oke Baik 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 Terima kasih Kenzo Oh Pertanyaan Oke Sekarang Pertanyaan Eee Masih Kisah 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 KotView Dan Kisah Jadi dia tiba-tiba dapat telepon Oke Eee 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 E generosity Jadi itu telpon dari Ishimori Pro dari pihak Jepang Mau gak bikin film Bima? Terus dia emang dari awal dari dulu sudah liat televisirisnya Bima Terus dia Pokoknya intinya dia memang sebelumnya sudah pernah liat televisirisnya gimana Terus dia emang terkesan Jadi begitu dateng telpon itu langsung Oke gue mau Nanda pokoknya Kalo saya berpikir ini Kalo saya berpikir Kemudian Reino-san yang Kamen Rider Wizard Kalo saya suka Kamen Rider Wizard Dia sudah tanda hanya loh Tunggu tahan loh Thank you Thank you so much Jadi emang sebelumnya Bersudah mendapat alaran untuk bekerja Sebagai Direktur dari Satria Heroes Mas Kepmas Kenzo Kenzo juga sudah Suka juga Sudah diketahkan di film serial Bima X Oh jadi sudah tau Sudah tau dan memang sudah suka gitu Begitu diajak untuk kerja sama Langsung mau Terima kasih Thank you so much Satu doang Ada lagi salah satu Oke Lagi satu lagi pertanyaan boleh Iya Aku sih yang mau tanya Yang kedua Yang kedua Iya oke Jadi Saya sih orangnya sangat awam sekali Ya itu Itu mau di terjemahin Gak apa-apa Makanya Saya Wandering gitu ya Mengira-ngira gitu Jadi Dan kalo kita liat trailer ya Tadi saya liat Kalo saya gak tau ini Bima X Itu pasti saya gak akan mikir Ini film Indonesia Gitu Karena memang syarat Muatan internasional Iya Jadi Ada gak sih tantangan tersendiri Untuk Kenzo Mengemas film ini Atau kan memang dari Mas Nandanya Yang sudah juga meng-create Sama Mas Reno-nya sudah Reno udah meng-create Batusan-batasannya Bagaimana caranya Ini adalah produk Authentic Indonesia Tapi Memang bisa diterima Secara internasional Ini kemasannya seperti apa Jangan sampai orang pikir Ini Ini mah film Jepang Cuman kebetulan aja Rekla yang bawa Kebetulan aja masih Ayan ada Atau Bintang-bintang yang lain Ini bagaimana Gitu loh Menangai hal ini Jadi apakah ada Asimilasi Pengemasannya Asimilasi Untuk autentik dari Indonesia Ada juga Authentic Jepang Di film itu Bagaimana kalau Menggambungkannya Jadi dia memikirkan Bahwa ini adalah Film Indonesia Tokusatsu yang Pertama kali Yang bener-bener Dikerjakan serius Jadi dia emang Mau berjuang banget Untuk membuat film ini Jadi di film ini Ada juga Staff dari Jepang Staff dari Indonesia Tapi di samping itu Semuanya Ini tidak hanya Film Indonesia Ini tidak hanya Film Jepang Dan ini tidak hanya Film dari Semacam Hollywood gitu Tapi benar-benar Yang kita mau Create baru Film Kita harus mencari Kita harus mencari Kita kenapa Kita kenapa gue Ikut merasakan Memiliki Harus Harus Jadi ini Pokoknya keren banget Jadi memang ini film Yang memang kita harus Menahan diri Menunggu pada tanggal 4 Mei 2017 Nanti Karena tidak sekedar film Hollywood lainnya Dan ini memang Bukan film Jepang Dan memang ini Tidak sekedar film Indonesia Tapi Memang disini sih Gue ngerasa ini Memang kecintaan Orang-orang yang Kerja di dalamnya Semuanya Terima kasih Mas Nanda dan Genzo Arigotokasih mas Sebelum kita berlanjut Sesi tanya Jawab kepada Para pemeran utamanya Kita boleh lihat dulu ya Selektif scene Yang sudah dipilih Untuk ditampilkan disini Boleh mas Silahkan Terima kasih Tepuk tangan Tepuk tangan Jangan ngalahin kamera ya Tapi Tepuk tangan Tepuk tangan Merinding mas Terus kerana Apis Apa yang terjadi berikutnya Tunggu tanggal 4 Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan